Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kedatang tamu sebuah monitor kecil mungil seperti teman-teman bisa lihat di sini saya nggak tahu ini berapa in dengan merek pen dan keluhannya menurut informasi yang saya dapat dari pasien saya adalah mati total coba saya colokan ini colokannya kita lihat di sini tidak ada indikator kehidupan sama sekali teman-teman ya kalau saya pencet tombol power sama aja nggak ada reaksi sama sekali kalau kita ukur untuk kabel kali ini bermasalah atau tidak saya ukur pakai range AC dan kita colokan propnya di kedua lubang ini saya teman-teman lihat AC 220 nya masuk terbaca 225 volt malah jadi untuk kabel enggak ada masalah berarti masalah bisa saya pastikan di monitor ini menurut lebih detailnya Mari kita bongkar teman-teman Hai setelah monitor ini saya bongkar bisa teman-teman lihat ini daleman dari monitornya Hai ini adalah yang gede ini block for supply dan ini adalah mainboard utamanya sangat kecil ya teman-teman teman-teman ya di sini ada output kabel lvds yang menuju ke LCD nah ini LCD nya dan coba kita buka untuk power supply nya inilah penampakan untuk power supply nya bisa teman-teman lihat ini bagian side bawah kalau saya balik teman-teman lihat di sini bagian atasnya dan sebelum kita melakukan pengukuran-pengukuran anda baiknya kita pelajari dulu untuk bagian-bagian power supply ini Hai untuk di posisi terbalik seperti ini di sini ada garis putih ini ini garis putih ini adalah garis yang memisahkan antara area primer dan area sekunder ini adalah area primer ini adalah area primer dan seperti teman-teman lihat ini di sini ada colokan nah AC in strom 220 masuk di sini nah terus di ada rangkaian beberapa rangkaian nah ini ada garis harus putih ini dan ini adalah pembatas ini adalah area primer dan ini area sekunder pada umumnya semua power supply pasti ada area primer dan area sekunder kinerja dari power supply ini bisa kita lihat di sini AC masuk 220 masuk langsung dia masuk ke lilitan ini lilitan ini untuk membuang frekuensi-frekuensi yang tidak stabil dari sini masuk ke dioda di sini kita bisa lihat ini adalah dioda sisir dari dioda masuk ke elko 300 volt dari elko ini masuk ke IC PWM baru masuk ke trafo trafo baru output nih di sini ada dioda 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 di suplai ke suplai ke motor botnya Hai dan hati-hati ya ini setrum sudah masuk Hai coba kita lakukan pengukuran di area primer ya teman-teman ini 220 masuk coba kita ukur dan teman-teman lihat di multitester saya 220 masuk ya masuk 224 masuk 220 nya langsung masuk ke lilitan ini liwitan masih ada 220 bisa teman-teman lihat Hai habis ini masuk ke dioda dan dari dioda ini harus keluar setrum DC 300 volt coba kita ukur di sini ada nggak 300 volt bisa teman-teman lihat di sini keluar 315 volt jadi setrum nyampe coba sekarang posisi terbalik kita ukur untuk output power supply ini coba kita ukur ini coba kita ukur berarti DC ya teman-teman ya multi tester ground saya tempelkan di body dan kita ukur di dioda dioda ini kita ukur di sini ini keluar 17 volt untuk ini satunya ini keluar 4,5 volt stabil semuanya ya Hai harusnya ini monitor hidup ya Hai coba saya ukur di output output dari power supply ini ini disini ada soket-soket outputnya teman-teman lihat di multitester saya aja disini keluar 4,5 volt yang satunya 4,5 volt juga terus pin lainnya 17,78 volt yang ini juga 17,78 volt saya sih memprediksikan untuk power supply sih nggak ada masalah ya nggak tahu coba kita cek di area mainboardnya Hai kalau kita perhatikan di soket output dari power supply ini disini tertera tulisan marking-marking ya di sini 14,5 volt ini 14,5 volt ground ground maful 5 volt tapi kita ukur tadi di 5 volt itu keluar 4,5 sedangkan di 14,5 ini keluar 17 volt saya nggak tahu mungkin ada sedikit drop di area 5 volt ini apa gimana kita coba saya ukur dulu setelah saya melakukan penelusuran lebih lanjut monitor ini sebenarnya tidak rusak teman-teman kerusakan itu ada pada tombol tombol-tombol power tombol yang ada di panel ini mungkin korosi gitu karena saya coba tadi tekan-tekan berulang-ulang enggak kadang hidup kadang tidak tapi sering enggaknya dan kalau saya satkan seperti ini teman-teman ini tembol power kalau saya tekan-tekan kadang hidup kadang enggak tapi kalau saya satkan dengan memakai ini saya pakai pisau ya satkan begini bisa teman-teman lihat nah indikator langsung hidup dan panel pun hidup tuh bisa teman-teman lihat backlight-nya pun nyala terang ini kalau saya coba matikan ulang saya satkan dengan memakai pisau lagi seperti ini saya satkan nah ini mati bisa teman-teman lihat di LCD-nya pun mati backlight-nya kembali saya satkan lagi hidup dan LCD hidup setkan lagi mati setkan lagi hidup jadi kesimpulannya untuk monitor ini kerusakan itu ada di tombol-tombol panel ini mungkin saya akan ganti semua tombol ini ya teman-teman ini ini ada kita hitung saat 1 2 3 4 5 6 ini saya akan ganti semua biar enggak ada masalah lagi karena kalau saya ganti satu pun ntar mungkin di tombol sini sini enggak fungsi terutama di tombol power ya di tombol power ini kadang dipencet mungkin kadang bisa ya tuh saya pencet ulang-ulang dia enggak mati tapi dia enggak terkonek ya nge-shot ini saya pencet-pencet ulang enggak mati tapi kalau saya shotkan dengan ini ini fungsi switch saya ganti dengan ini nah langsung mati kembali saya shotkan langsung hidup setelah pergantian tombol-tombol bisa teman-teman lihat di sini tombol aslinya dan sekarang saya ganti tombol semuanya jadi warna merah dan coba kita tes dengan memencet tombolnya di sini ada indikator on dan saya pencet tombol powernya Hai saya teman-teman lihat indikator nyala Hai dan LCD punya lah saya pencet lagi untuk mematikan Hai hati Hai saya pencet hidupkan lagi hidup Hai hati Hai hidup Hai Oke teman-teman untuk lebih enaknya sebentar saya assembling dulu dan kita lihat hasilnya seperti kita lihat di sini bahwa monitor udah saya assembling total dan ini colokan saya colokin seperti ini teman-teman dan coba kita tekan tombol powernya dan kini monitor sudah hidup kembali hai 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 coba saya matikan Hai saya hidupkan Hai Oke terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir dan saya mohon untuk tidak men-skip-skip karena biar tidak gagal paham Hai terima kasih sudah menonton dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam oblo kodok hai 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 Sub indo by broth3rmax